Abis itu ada satu angle yang dia harus loncat, terus ngelewatin, ngelewatin, apa namanya, railing gitu. Railing. Gak pake tali, anjing. Oh, jangan dong. Udah adrenalin. Terus nanggung jawabnya, angga loh itu. Karirnya angga. Bukan nyawa, lu doang. Dia cepet, dia cepet, dia cepet. Anjing gue, mbak. Terus abis itu kan, lagi gak? Enggak, gak, gak. Sekali aja udah. Sekali aja. Lagi gak apa-apa. Kaga, sekali aja. Gak pake tali, dua kali, tai. Lu bilang, apa tuh nih, udah untung nih. Dua, lu mau mengharapin Tuhan, ngapa-ngapa itu. Tabrakan itu, apalagi kalau gue liat, lu cuma punya satu kesempatan untuk bikin adegan itu, ya enggak? Jadi terowongan itu mandatory. Jadi gue bilang, kalau kita gak dapet terowongan ini, filmnya gak usah syuting. Selamat datang kembali di Inframe, dan hari ini saya bersama Komplotan Mencuri Raden Saleh. Susah, baru dapet sekarang nih, Agak. Filmnya udah tayang, ini baru rilis, karena mereka sibuk safari ke berapa kota kemarin? Total sembilan ya, sembilan kota. Sembilan kota di Pulau Jawa. Tuh, sembilan kota di Pulau Jawa. Kalau Iqbal kan pasti banyak teriakin sama, ada gak, mana, mana gitu, ada gak? Ada sih. Ada, ada, ada. Dia aja gak naik, ah enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, 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 enggak. Enggak, 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 enggak. Hari ini kita sudah kedatangan, ini pertama kali dalam sejarah Inframe, ada bintang tamu yang datang untuk kedua kalinya, langsung dua lagi. Dua-duanya udah pernah membahas cerita hidup mereka. Sekarang kita bahas Mencuri Raden Saleh, ada Iqbal Ramadan, Angga Dewi Mas Asangko, dan Rahel Amanda. Tepuk tangan, tembak tangan. Thank you. Ketika ini tayang, mungkin lah, udah mendekati hampir-hampir 1 juta. Amin ya? Amin ya? Amin lah, harus lah. Dan, wow, gue sengaja banget timingnya tuh, bener-bener baru fresh, baru nonton filmnya, baru nonton blueprint juga, behind the scene-nya. Jadi, yang pertama gue mau komentarin tuh, Iqbal tuh menurut gue, acting-nya Iqbal tuh ya, paling keren tuh pas dia pura-pura takut di lari di atas itu loh, yang dia takut. Tidak pernah, itu beneran. Dapet dong, itu beneran. Tidak pernah takutnya dapet ya? Pucetnya lu, natural banget ya? Gokil nih orang. Jadi, buat yang udah nonton behind the scene-nya, si Iqbal di sling yang adegan lari itu, wow, dia tampak, haaah. Acting takutnya tuh, beli-beli banget gitu. Alhamdulillah, takut terbaik lah ya tahun dulu. Tapi, emang bener lu baru tau, adegan itu. Ini kita semi-sepi spoiler, gak apa-apa lah ya, udah tayang 2 minggu. Karena ada blueprint-nya juga kan? Iya, jadi di blueprint-nya kan ada yang lu cerita, pas lu dikejar sama, apa, Ganindra Bimo itu. Siapa nama? Ganindra Bimo? Arman. Arman, lu kejar Arman. Dan lu bener-bener baru tau, kalau ternyata tempat lu lari itu segitunya gitu ya? Eh, gue tau maksudnya, emang ada adegan itu dari awal di script, kan udah ada kan? Piko melarikan diri, lalu Piko melompat, apa segala macem. Cuma gue gak tau, kalau ternyata itu di lantai 6, di pojokan, di gedung CT-CT tua, yang, gitu-gitu kan, anjing banget. Terus dia kayak, lo takut tinggi gak? Lo gak percuma, lo nanya gue sekarang. lo gak pernah nanya ketika prep, lo takut tinggi gak gitu? Karena gue, jadi idenya, sebenarnya idenya itu adalah, kita bikin di set. Jadi kita bikin set, di atas, karena kan selama, selama gue hunting location, research buat lokasi itu, gue ke semua, ke semua area di Jakarta, yang memungkinkan lah, mulai dari, mulai dari yang ada di Senin, yang ada di, apa namanya, Jakarta Utara gue, gak ada tuh, yang gedung antar gedung, loncat, 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 sampai akhirnya, kita mikirnya, udah, kita set aja, kita set. pas, hari gue, apa namanya, mulai bangun set, terus pas gue liat setnya, anjir kecil ya setnya, ini gak bisa, gak bisa dua lompatan nih, gue bilang gitu. Terus, akhirnya, nyari, nyari, nyari sudut. Oke. nih kayaknya bisa sih, kalau disini, kayaknya bisa. Terus loncat. Kayaknya bisa. Hari pertama, satu hari sebelum syuting, kita udah pasang ringging, segala macam, terus kita coba. Abah dulu yang nyoba. Abah nyoba, terus kita juga nyiapin, bodi double dia sebenarnya. Cuma kan bodi double tuh, dia kan emang, professional stunt kan kok. Larinya bagus banget. Selain larinya, selain larinya bagus. tapi selain larinya bagus, juga sebenarnya, anglenya itu, udah gak bisa diumpetin lah. Ini udah gak bisa diumpetin nih orang. Kalau pake bodi double, angle lo jadi terbatas banget. angle gue jadi terbatas banget. Terus gue bilang sama dia, Pig, sorry banget nih, Pig. Kayaknya, lensanya, mukanya lo, gak bisa gue ganti gitu. Coba ya. Ijo. Pas niting ijo. Pas niting ijo. Pake yang disini doang gitu ya. Pas gue ngomong gitu, dia gak bilang gak apa-apa. Karena belum kebayang. Iya. Gue juga gengsel lah. Kalau gue orangnya, lu bisa gak bisa. Dia gak tau juga mau ngapain. Bisa aja kayak gitu. Mungkin sekarang, lu belajar humble dikit. Kayak aduh gak deh, gak bisa. Terus pas sampai sana, dia lama banget sih. Gue, gue kode ke Abah. Bah, lama banget Bah. Abah tuh stunt coordinatornya. Mas, kesini deh mas. Gue dibisikin. Waduh, yaudah. Gimana nih? Wah kita harus ngeyakin. Gue bilang, yaudah yang penting kita tenang, kita yakinin, kita tunjukin gitu. Terus, yaudah akhirnya dia. Di demo dulu. Jadi akhirnya body double-nya itu, dipake untuk, ngasih jalur, terus ngasih timing, ngecek semuanya, semua udah. Jadi, sebelum dia launch, sebelum, sebelum, Iqbal loncat, body double-nya loncat dulu, untuk ngasih tau, posisinya disini ya. Terus nanti, timing nariknya kapan, timing lepasnya kapan gitu-gitu. Jadi tau kan selingnya kuat apa enggak. Udah deh, udah di cek dulu. Tapi sebelum loncat, lu kayak beli asuransi jiwa gitu dulu gak sih kebetulan gitu. Udah gitu, kru-kru yang di depan pada yang kayak. Enggak, tapi abis itu rese, abis itu dia adrenalin tinggi. Oh, ketagia. Abis itu ada satu angle, yang dia harus loncat, terus ngelewatin, ngelewatin, apa namanya, railing gitu. Railing. Gak pake tali anjing. Oh, jangan dong. Udah adrenalin tinggi. Lalu jawabnya enggak loh itu. Karirnya enggak. Bukan nyawa lu doang. Dia cepet, dia cepet, dia cepet. Anjing gue empat. Terus abis itu kan, krak gitu ya, lari. Terus, dia ke lift gitu. Abis itu gue bilang, lagi enggak? Enggak, enggak, sekali aja udah. Sekali aja. Lagi enggak apa-apa. Kaga sekali aja. Gak pake tali, dua kali, tai. Satu nih udah untung nih. Dua, lu mau mengharapin Tuhan. Lu kenapa-napa tuh? Lu kenapa-napa kan satu orang. Kalau angga, di sinema loh. Satu perusahaan loh. Yang kenapa-napa loh. Satu tuh udah beruntung, udah dikasih. Jangan di, apa namanya, apa namanya, pening bener. Semua enak. Semua enak. Apa namanya, fokus udah bener. Gak apa-apa kalau dua kali lagi. Lu udah dikasih satu gue beruntungan, nanti kedua, gak dikasih sampe, acar, kalau gue bilang, enggak, 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 enggak. Wante kokeh, udah, turun, 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 turun. Galak. Kesenangan anjing. Lu banyak hal baru ya kayaknya ya, baler, disini ya baler. Kayaknya gue juga ngeliat lu, apa, karena film ini menurut gue, dengan opening yang seperti itu, kalau lu gak believable sebagai Pico, bangunannya tuh udah, lemah duluan gitu gak sih? Jadi dari awal ngeliat lu ngelukis, di opening scene itu, menurut gue tuh krusial banget. Dan, di BTS gue liat, kayaknya lu jadi, malah jadi, oh ternyata enjoy ya. Malah jadi serius, malah jadi beneran pengen belajar. Seru, seru. Sebenernya di setnya Pico juga ada, akhirnya lukisan yang gue, lukis sendiri, sama Mas Warmanto. Gue lagi makan siang di set, Parama ya, studio Parama ya. Sebenernya kayak, PIK, lo mau ngelukis gak? Dia kan gitu ya, kalau lu kayak, lu bukan nanya, lebih perintah gitu. Lo mau ngelukis gak? Gue kayak, iya boleh, boleh, boleh. Udah, akhirnya gue ngelukis, akhirnya jadi kayak easter eggs gitu loh, ada lukisan. Oh, ada lukisan gue disitu. Ada lukisan gue disitu, di set Pico. Itu beneran lu yang bikin. Iya, iya, iya. Terus itu pake, gue liat-bener pake itu gak? Motion control itu yang ngontrol, lu apa DP lu sih? Yang ngontrol, orang yang punya robot. Oh, yang punya robot. Gak boleh megang-megang. Lu gak boleh megang-megang gitu ya? Ya, pokoknya soal-soal pake faktor kan. Jadi, emang udah di, udah di titik-titikin. Jadi, tinggal satu pencet, kita semua harus ngikutin. Makanya, pake metronom, pake itu, segala macem. Jadi, dia bukannya dikontrol, kayak dikontrol pake remote, tapi udah di, programmingnya udah di input, dia gerak sendiri kameranya. Canggih ya. Sebenernya ada satu adegan yang, gue liat dia udah mulai, udah lama gitu, di lokasi, BT gitu ya. Gue bilang, eh sini deh, gue kasih satu adegan. Taruh lukisan, lu cat aja nih lukisannya, terus gue ambil. Itu tuh yang foto, itu tuh yang gini doang bikin, aku sih cat putih doang, apa sih? Gue mikir apaan? Karena emang harus diputihin kan? Iya. Untuk base ya? Untuk base. Untuk base, udah diputuhihin. Tadinya, tadinya udah putih aja. Iya, putih aja. Proses memutihinnya. Bebas ya lu ngapain? Asli itu nari sama pahal. Praktitus apa sih apa? Asik, asik. Pak Arnan? Iya. Asik tapi. Tapi kayaknya bukan Iqbal doang ya, Amanda juga kayaknya cukup keluar dari, yang selama ini lu peranin nih. Karakter Vela nih beda banget ya buat lu ya. Lumayan, lumayan. Gue udah lama gak main kartu, tiba-tiba disuruh jadi bandar. Gue pikul sih. Main merang lagi disuruh. Nih yang main ini nih, anak-anaknya. Terus ada cameo, ada cameo dari AstraZone dan Costume Designer ya. Ada Marcello Hiski, ada Mijam Fadila. Anda juga disitu. Itu soalnya kita juga take-nya udah lumayan tengah malam tuh ya. Tengah malam. Kita tengah malam, jadi ekstrasnya gak bisa main. Akhirnya untungnya ada. Ada dua ini. Oh itu gak direncanakan. Gak direncanakan. Oh tidak, direncanakan. Tapi Marcello Hiski kayaknya potensial juga. Nah emang dua orang itu banci tampil. Oh iya. Kalau Mijam ya jelas. Tapi lu, kayak gue liat ada di BTS ada workshop tuh. Bener, bener. Yang ngajarin lu tuh siapa? Itu tadi di depan Bang Jody. Jody Bani tuh suhu gue untuk ngajarin kartu. Susah gak sih kalau gak sering main kartu, terus lu bisa seret gitu kayak. Menurut gue susah karena satu, jari gue tuh bantet gitu. Maksudnya bukan jari yang panjang yang bisa ini kan. Jadi ada beberapa kartricks yang memang secara udah dari sananya gue akan susah ngelakuin ya. Karena jari gue kurang panjang gitu. Jadi akhirnya gue cuman milih beberapa. Terus dibantuin juga sama Bang Jody yang kurang lebih bisa lah. Maksudnya apa yang biasa dilakuin sama bandar gitu. Kayak misalnya gimana cara naro kartu gitu. Bukan kayak gak kayak gini gitu. Dia akan ngambil. Gimana anak gue main canggulan? Kalo itu. Itu gue juga biasa yang dilakukan syuting gitu. Iya, iya, iya. Dikit gitu. Cara ngambil gitunya. Terus ya beberapa kartricks yang pokoknya ya selama persiapan itu tuh ada masanya gue tuh kemana-mana bawa kartu. Lagi jalan sama siapa, lagi kemana gitu. Gue ngobrol sambil gini-gini tuh. Sampai akhirnya bisa gitu. Karena di insert dan lo harus beneran luas ya. Terus ya cara nge-spread kartunya juga ternyata ada caranya gitu. Itu lo kan bukan hand talent kan? Bukan juga. Asli, asli guys. Gak ada gantinya. Nah, gue tuh baru tau easter egg dari Angga tadi pas ngobrol di depan. Pas gue nonton filmnya kan Wih rumahnya si Vela keren banget. Suting di mana. Ternyata ada easter egg di rumah itu ya. Ternyata ya. Kasih tau dong ke penonton. Jadi rumahnya Vela itu adalah rumahnya Raden Saleh aslinya gitu. Yang sekarang jadi rumah sakit PGIC ini. Oh itu rumah sakit? Sekarang jadi rumah sakit. Jadi posisinya di tengah-tengah rumah sakit. Tapi kan memang aslinya itu rumah itu bangunan asli gitu. Yang memang sebenarnya kalau kita masuk dan kalau kita lihat langsung ya ya udah mulai beberapa tuh rusak. Jadi itu bukan museum ya? Bukan. Bukan, bukan. Itu kalau gak salah jadi kalau gak salah sekarang fungsinya jadi kayak hall pertemuan. Mungkin kalau misalnya di rumah sakit ada mau pertemuan gitu dibikinnya di dalam. Tapi nge-CG itu biar rapi. Aslinya gak rapi. Oh, nge-CG juga. Aslinya udah lumayan rontok gitu. Karena kan memang si rumahnya Raden Saleh ini PGIC ini dulu kan sampai tim depan tuh itu halaman rumahnya dia. Memang sebesar itu. Sampai Taman Nisman Barusuki yang depan itu. Itu aslinya taman. Taman kebun dia. Jadi rumahnya Raden Saleh itu dulu adalah kebun binatangnya dia. Dia kaya banget sih dulu itu. Yang akhirnya sekarang binatang-binatangnya dimindahin keragunan. Gitu. Karena itu aslinya binatang di rumahnya. Oke, bicara lokasi. Lokasi menarik-menarik. Yang lokasi rumahnya Pak Permadi itu dimana tuh gak? Di Pasuruan. Kaliandra Pasuruan. Pasuruan, Jawa Timur. Jawa Timur. Jauh banget lo nyari gak ada di puncak bener-bener gitu ya. Vila-vila. Jadi sebenernya... Kenapa harus jauh-jauh ke Jawa Timur? Jadi sebenernya memang gue tuh pengen ngasih vibe filmnya tuh kan kalau lo tonton gitu itu mirroring dari ide plotnya itu mirroring dari kisah lukisan tersebut. Baik kisah pelukisannya maupun kisah maupun kisah objeknya. Pengkhianatan, perlawanan, perlawanan, kolonialisme segala macem. Oke. Jadi film ini selain selain gudangnya Piko itu semua arsitekturalnya menggambarkan kolonialisme gitu. Biasi. Jadi ada jadi kota tua istana terus restoran terus rumahnya permadi itu fanatian gitu kan. Jadi ya emang emang spesifik kita nyari kita nyari nyari lokasi-lokasi kayak gitu untuk production design sih. Dengan alasan storytelling sih gitu. Tapi dari semua lokasi paling yang yang paling bikin lo stress pasti SCBD lah ya. Jadi kalau teman-teman lihat adegan yang truk itu ya di terowongan itu shootingnya di SCBD asal-to SCBD itu wilayah yang bukan hanya mahal tapi perizinannya juga lumayan ribet dan dia gak tanggu-tanggu pakai 4 hari ya di situ ya. 2 kali bikin. 6 hari sebenarnya. Oh 6 hari. Jadi adegan tabrakannya 4 hari tapi kan kita punya banyak adegan lain yang dia nunggu. Sekuensi yang gue sama. Sekuensinya yang lihat terowongan malam hari. Jadi ada total sih sebenarnya 6 hari cuman terowongannya itu 4 hari. 2 weekend ya? 2 weekend. Nah itu kan berarti harus lo persiapkan si sekuens tabrakan itu apalagi kalau gue liat lo cuma punya satu kesempatan untuk bikin adegan itu ya gak? Jadi terowongan itu mandatory. Jadi gue bilang kalau kita gak dapet terowongan ini filmnya gak usah shooting. Gitu. Lo itu ngomong ke siapa tuh? Produser? Produser. Ke Christian Immanuel. Iya karena kita udah cari gue nyari 6 bulan gak dapet. Cuman satu-satunya yang mungkin adalah di SCBD. Karena kan secara logika cerita kan ini lukisan dipindahin dari Istana Negara ke Galeri Nasional. Gak mungkin tiba-tiba lewatnya BSD. Gancit, gancit. Depan gancit kan ada terowongan tuh. Iya juga. Iya gak city juga gitu kan. Lebih susah lagi sih nyetop jalan raya. Tapi maksudnya gue pengen ada environment yang kelihatan tengah kota gedung tinggi dan segala macem. Ya disitu sih cuman memungkinkan dan cuman ada satu opsi dan harus dapet. Gitu. Dan yaudah akhirnya dikasih. Walaupun bayarnya sampai gengar temen-temen. Iya kasihnya deh gak ikut tabrakan-tabrakan ya. Pasti lo ngerasa apa sih gue gak ikutan tabrakan-tabrakan aja. Angga sama dia fomong. Iya gue kongong. Karena kan pasti pengambilannya udah pasti beda waktu dan beda waktu itu beda hari bahkan ya. Karena kan Lo gak ada calling-an hari itu kan? Atau ada tapi kayak misalnya gue siang pagi dan siang karena kan gue pasti eksterior day gitu kan sama Angga. Tiba-tiba udah tuh malemnya mereka itu gue pulang ya pengen liat tapi kayak anjir gue juga capek nih selanjutnya dari pagi sampe malem gue iniin adegan mobil gitu. Jadi lo gak dengar ngeliat ya perisiwa tabrak-tabrakan. Tapi kagis banget sih itu. Aduh Pusing gue. Gue diceritain maksudnya bagaimana pengapnya terowongan itu sih. Maksudnya kan bayangin shooting di dalam terowongan anjir kan nyala. Jadi kita harus jadi kita dikasih kayak skuter-skuter gitu buat buat mobilisasi nyari udara masuk lagi nyari udara masuk lagi gitu. Enggak dan yang lo yang ngomong ya kalau selalu di BTS-nya kayak lo ngedirect ekstras aja udah pusing ini ngedirect ekstras di dalam mobil gitu terus di BTS-nya ada kita gak bisa liat kan. Lo gak bisa liat kan kalau misalnya supirnya kamera rolling action gitu dia gara-gara nunggu setting dia yang main handphone terus lupa terus gak jalan gitu. Wah gila sih. Gila. salah, mundur semua. Mundur semua. Oh my God. Jadi ada tiga bagian gitu. Ada yang depannya dia, ada yang pas kelompoknya dia, ada yang backgroundnya dia. Jadi gitu. Oh capek ya ngebayangin ya? Sampai gue PTSD. PTSD. Post Traumatic Stress Disorder ya. Aduh. Traumatis ya. Gukil. Karena traffic-nya mesti kelihatan real kan. Iya, iya. Of course. Itu yang paling susah. Paling susah itu kalau dari segi lo paling susah sekuensi itu lah ya. Paling menguras energi dan tenaga dan mental. Enggak, paling susah sih adegan balapan sih. Oh balapan. Bukannya lo malah have fun disitu. Gue punya jam cuma dari jam 11 sampai jam setengah 5. Bikin semua adegan balapan, semua shot isinya 40 shot. Yang kalau gue lihat di script cuma sebaris ya. Scene balapan. Di salib, di tikungan terakhir. Udah gitu doang. Script-nya gitu doang. Gampang banget tuh pas ngetik tuh. Di salib, di tikungan terakhir. Enak banget tuh pas ngetik tuh. Easy banget tuh pas ngetik tuh. Dan itu gila sih, Nes. itu sebenarnya paling stress. Karena lokasi yang paling stress sebenarnya. Bukan stress karena, kalau SCPD kan karena masif gitu ya. Ini tuh kita reiki. Udah, semua dihitung, derajatnya dihitung. Udah, selesai. terus kita bikin, drift-nya. Kita bikin, ininya, apa namanya, jalurnya mirip. Oke. Supaya buat latihan drift. Tiga hari sebelum syuting, tiba-tiba lo kesini-sini gue dateng. Gak bisa dipake. Kenapa? Udah ditutup. Sama MRT. Jadi udah pembangunan MRT. Hah? Gimana gini bangunan MRT? Jadi kan MRT kan mau dibangun sampe sana. Pasar 2-nya kan sampe sana. Jadi, tiga hari sebelum syuting itu ditutup-tutupin. Udah gak boleh, udah gak bisa dihitungin. Kayak yang lo jadi hari sekarang. Oke, terus? Itu akhirnya kita nyari cara, gimana caranya, minta izin untuk diangkat dulu. Oke. Diiyain, tapi cuman satu hari. Harusnya gue cuman, gue punya waktu dua hari di situ. Oh, i see. Dikasih cuman satu hari. Satu hari, dan boleh dilakukan setelah Transjakarta berhenti beroperasi. Transjakarta terakhir, jam 11. Gue punya scene yang harusnya gue kerjain dua hari. Cuman kanya 12, 1, 2, 3, 4, 5,5 jam. 5,5 jam. 5,5 jam. Buset deh itu. Shot mana yang paling susah? Yang paling retake? Apa pas ngedrift-nya? Atau? Apa pas? Gue tuh ngejalanin tiga kamera. Satu kamera ada di motocrain, satu kamera ada di jimmy jeep, satu kamera ada di steady cam. Udah, itu langsung jalan semua. Wah, itu udah kayak, udah gak ada, gak ada. Gue udah, gue udah selalu ulang lagi juga gak tau, gue bisa apa enggak gitu sih sebenernya. Jadi, satu kamera di mobil. Iya kan? Itu motocrain tuh itu kan? Yang keren yang di mobil itu kan? Itu bukan sih motocrain. Lupa gue udah. Lo PTSD juga ya? Lo tau kan? Dia udah gak mau nginget-ginget sih. Iya, iya. Gue udah sengaja. Jadi kayak proteksi. Bukan, lo kayak ada satu situasi di mana lo ada di ujung, di ujung marah bahaya, tiba-tiba lo dapet drive gede banget untuk ngelakuin sesuatu. Terus habis itu, setelah itu lo lupa, lo bisa ngelakuinnya lagi apa enggak kan? Kayak maling dikejar ya, berarti ya? Kayak gitu. Adrenalin. Tiga hari sebelum syuting, Astrada gue, lokasi manajer gue bilang, lokasi gak bisa dipakai. Dua hari sebelum syuting, bisa, tapi cuma satu hari. Satu hari sebelum syuting ya, gue harus reiki lagi, ini mana yang harus gue belain, mana yang harus gue ituin. Satu hari doang. Dari dua hari syuting. Iya, iya, iya. Lo gak kepikiran, ketika itu lo gak kepikiran ganti lokasi gak? Hah? Gak mau cari solusi lokasi lain ketika itu? Kalau gue cari lokasi lain, gue harus prep ulang. Gue harus bikin sirkuit lagi, gue harus ngitung lagi. Lalu latihannya udah dengan track ini. Iya, karena kan latihannya kan dengan track ini, kapan kamera maju, di titik berapa, mobil drifting, itu kan dihitung semua. Kalau enggak, salah dikit, kameranya dihajar mobil. Dor! Selesai, Pak. Pas itu take, lo dimonitor apa di salah satu mobil itu? Di rumah deh. Pakai zoom. Pakai zoom. Pakai zoom. Ada yang di motocrain sih rata-rata. Di motocrain. Ada yang lo bawa juga tapi kan? Ada yang gue bawa juga. Gue udah tahu, mungkin enggak bakal diem dia pasti. Enggak, karena tinggal 45 menit lagi. Cuma waktu tinggal 45 menit, gue masih butuh kayak 4 shot. Gitu. Terus, gue tahu kalau gue kasih ke tuk-tuk, pasti pressure-nya gede banget ya. Dan gue cuma punya satu take. Si siapa namanya, bagus pasang kamera tiga. Iya, bagus. Tresna ini di OP-nya. Di OP-nya ya. Jadi ada 3 kamera di bodi mobil, sama 1 kamera di motocrain. Kalau salah, kameranya bisa hancur. Makanya, gue bilang sama tuk-tuk-tuk, yang ini gue aja dia yang ngambil gitu. Sebelumnya dia udah ngambil. Akhirnya yaudah gue yang ngambil, ngepot-ngepot buat dapet footage. Jadi melek lah ya mas. Iya, jadi melek. Dan lalu udah selesai. Lu yang nyetir, disebelah lu ada kayak co-pilot gitu, nggak ada ya? Tuk-tuk. Si tuk-tuk ya? Supaya buat, tuh lu temenin gue disini aja deh. Yaudah akhirnya cari temen. Kok dia mau ya membahayakan dirinya sendiri seperti itu? Udah hampir jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Cuman ya, kayak waktu adegan di dalam perowongan, juga ada 1 kamera yang kalau salah perhitungan ditabrak sama dia, atau ditabrak sama tuk-tuk. Itu yang lu ya? Iya, terpaksa gue yang ngambil. Gue bilang, yang ini gue ngambil aja deh. Jadi kalau ada apa-apa gue yang, maksudnya gue yang nanggung gitu. Karena kadang-kadang, apalagi kayak adegan tabrakan itu kan cuma 1 kali take. Kalau ada orang yang pegang kamera itu, dia pasti punya beban untuk jangan ada apa-apa nih sama kamera gitu. Sama kayak waktu pas tuk-tuk ada di dalam mobil, ketika tinggal 30 menit, karena 15 menit dipakai buat rigging, ada 3 kamera, dia pasti akan mikir. Gue gak boleh salah. Gue gak boleh salah nih. Jadi tegang kalau gue, yaudah lah kalau salah, gue yang tanggung juga kan gitu. Ya udah. Dia tuh kalau lagi menyerempet bahaya gini, seolah-olah gak punya pilihan, padahal emang doyan aja gue yakin. Emang ada ide ya? Emang demen, emang demen. Thriller seeker. Emang demen. Thriller seeker. Thriller seeker. Sama di Benjody juga, sama kejadian lagi kan. Emang demen aja gue rasa. Lu mana yang paling susah? Paling stressful, paling capek? Kalau dari perspektif gue sebagai filmmaker gitu, enggak banyak film yang ketika lo tonton tuh kayak, aftertaste-nya tuh kayak, kita bisa ya bikin begini gitu. Gue mikir kayak, enggak sih, this has never been done in this scale of production. Iya, of course. Dan harus ada yang mulai, harus ada orang gila kayak dia gitu. Dan harus ada orang-orang gila yang percaya sama orang gila ini. Gak kan? Akhirnya ketemu sama orang-orang gila ini, jadi satu. Terus ternyata, penontonan Indonesia gila juga bisa menerima gitu. Kalau gue mah yang penting jadi waktu itu filmnya. Anjing lah. Udah berapa tahun gak? Zing lah. Yang penting jadi. Duhul.